Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di Ketronik channel Oke kali ini kita akan perbaiki bukan perbaiki ya jadi yang memodifikasi televisi LED ini mereknya LG modelnya 43 LG 500 T 43 inch ya jadi ini yang punya itu kan suka ini ya suara yang kenceng itu ya jadi dan ini tidak ada output teman-teman tidak ada output untuk bisa di Hai konek ke speaker aktif atau ke amplifier ya jadi ini cuma ada wheel av-in ya kan audio in LR tingkat ada outputnya data USB demin ini enggak ada output jadi mau dibikin output ya output suara biar bisa di setel di speaker aktif atau amplifier ya Oke kita buat alatnya dulu ya ke teman-teman nanti kita buat kok kayak gini ya jadi ini kita nanti kita double tip di warbox nya dan saya ini memanfaatkan ini teman-teman ini cepotan buat TV LED juga ya lebih bagus ini ada ini kuat ada tembaknya ya maka kalau beli yang ini kurang bagus yang ada di pasaran itu kurang bagus yang apa tempel-tempel yang model di eh bauti yang tipis itu ya ini kayak gini ya kita ini ini baru saya rusak jadi pakai ini ya soldier soldier yang yang biasa untuk ini ya pembolong-bolong yang lubangi plastik ini ya soldier biasa ini cuma tak gunakan untuk biasanya untuk melubangi kayak gini ya plastik-plastik kayak gini nah kalau pakai soldier yang buat soldier buat service ya nanti ini enggak bagus enggak bisa nempel intimanya udah kotor jadi super2 jangan lupa jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati oke nanti seperti ini ya teman-teman jadinya jadi ada ini saya pakai resistor 2K7 ya nilainya terus kemudian ada di seri dengan elko ya ini saya menggunakan 10 micro 50 volt dan ini menggunakan kabel ini ya RCA kabel stereo nih jadi ada isinya tiga ini saya kabel satu kemudian yang satu brown jadi ini memang jadi lagi mono ya enggak masak enggak apa-apa yang penting soalnya kalau ini kan rencananya mau di connect ke langsung ke jalur speaker ya nggak sebenarnya bisa ya lewat jalur yang sebelum speaker cuma agak lama nanti ini ya kita pakai yang ke dari speaker aja ini ini yang dapat nih yang merah sama merah sama putih ya kabel merah sama putih kita yang jalur ininya ya yang jalur data suaranya ya terus kemudian yang ground ini langsung ke ground ini langsung ke ground yang ini ya ini yang resistor ini cabang jadi dua ini dua kan RTRL gitu ya man hasilnya sih satu ya begitu aja di ini kita konek ke ini ya kita konek ke jalur speaker ya oke ya kita coba kita pasang ya temen-temen nanti nanti kita pasang di sini ya temen-temen di jalur speaker nya ini ya temen-temen ini ada empat ya ada empat nah alasan kenapa kita bikin ini ya mono karena disini jalurnya beda nih jadi antara ini kan yang satu sinyal ya yang satu sinyal suara yang satunya Hai groundnya nah groundnya ini enggak menyatu ya ini keempat apa keduanya ini ground keduanya ini ini untuk groundnya nggak menyatu ya untuk output speaker nya jadi nanti takutnya nanti bisa merusak IC ini ya power kemendingan kita ambil satu hc kemudian kita solde dulu ya disini ok sepertinya yang akan menyatu di sini ya selesai hmm 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati